Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani di layar kaca teman-teman nampak tanaman cabai yang ada kuning dan ada hijau sedikit nah ini adalah tanaman cabai pari atas dua-dua yang bermasalah ada yang kuning seperti ini tapi di daun barunya sudah nampak titik-titik hijau ini yang beberapa waktu lalu kita tangani dengan kipsum sahabat Tani ya abunya kita taburkan di tanaman ini alhamdulillah sudah ada yang hijau ini membuktikan bahwa video-video admin ini ada testimoni lanjutannya sahabat Tani ya dan ini juga yang waktu itu kita rempel kemudian kita kocor dengan akarisida alhamdulillah tumbuh normal dan untuk lebih normal lagi maka kita perlukan JET PT sahabat Tani ya supaya tanaman ini akan normal seperti yang ini dan untuk tanaman yang normalnya seperti ini sahabat Tani ya ini cabai rawit pari atas dua-dua sahabat Tani ya oke sahabat Tani kali ini Arvin akan berbagi untuk rahasianya dengan JET PT untuk memulihkan tanaman cabai yang bermasalah oke sahabat Tani solusinya yaitu kita butuhkan ini termos, mangkok, dan dua butir pil atau obat sahabat Tani ya nah ini adalah bodrek yang mana di dalam bodrek ini terdapat komposisi yang diantaranya adalah paracetamol dan kapein nah paracetamol inilah yang kita perlukan untuk membuat JET PT dari bodrek ini paracetamol ini sejatinya memang terbuat dari tanaman sebetulnya ya dari herbalis dia fungsinya untuk penenang berada rasa nyeri nah jadi masuk akal ketika kita menggunakan bodrek ini untuk dijadikan sebagai JET PT nah admin tidak memaksa ke teman-teman semua untuk menggunakan bodrek ini diaplikasikan pada tanaman tapi admin hanya berbagi saja ke teman-teman semua apabila tanaman teman-teman bermasalah dan pengen subur kembali, pengen hijau kembali bisa dicoba resep ini dengan menggunakan bodrek 2 butir per 4 liter air nantinya kita encarkan tapi sebelum kita encarkan ke 4 liter air kita cairkan dengan air panas seperti ini dengan air dingin juga boleh sebetulnya asal kita sabar menunggu bodrek ini sampai larut nah tapi dalam pelarutannya saran admin tidak digerus ya tapi dilarutkan seperti ini saja kita tunggu saja sampai bodreknya benar-benar larut sahabatannya karena beberapa menit saja ini sudah larut nah bisa teman-teman saksikan ini hanya 2-3 menit bodrek ini sudah larut sahabatannya oke sahabatannya pada video momen adeja channel ini memang banyak yang aneh-aneh ya kita tabur waktu itu juga dengan gipsum dengan GRC alhamdulillah sembuh dengan garam juga alhamdulillah bagus ya bahkan tanaman cabai 7 hari setelah tanam juga kita kocor dengan urea juga hasilnya bagus jadi jangan khawatir teman-teman ya kalau yang admin share ini menyesatkan ini tidak menyesatkan sahabatannya ini adalah ZPT yang menjadi solusi ketika kita tidak punya ZPT mungkin saja tanaman teman-teman belakangan ini hari raya idul fitri ini kan banyak hujan sahabatannya bermasalah jadi misalkan teman-teman ke toko tokonya juga masih tutup bisa gunakan alternatif ini yaitu bodrek sahabatannya untuk dosisnya 1 butir bodrek itu kita cairkan ke air 2 liter jadi kalau misalkan mau 10 liter berarti kita butuh 5 butir bodrek sahabatannya ya oke sahabatannya selanjutnya kita siapkan air 4 liter atau pada video ini kita gunakan 4 gayung sahabatannya ya 1 2 3 4 ya sahabatannya 4 gayung air sudah kita dapatkan oke sahabatannya sekarang kita tinggal campurkan air 4 liter ini atau 4 gayung ini dengan bodrek 2 butir yang sudah kita hancurkan yang sudah kita cairkan sahabatannya ya oke sahabatannya selanjutnya kita tinggal kocorkan per tanaman 200 ml sahabatannya ya atau 1 gelas dan kalau misalkan teman-teman mau lebih dari 1 gelas juga tidak masalah sebetulnya sahabatannya ya asal patokannya tadi itu 1 butir bodrek untuk 2 liter air cairan pengencernya sahabatannya oke sahabatannya admin akan kocorkan dulu ini ke semua tanaman ini ini 16 pohon tanaman cabai rawit sahabatannya ya Terima kasih telah menonton Oke sahabat tani Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau